Pihak keluarga artis Sandi Tumiwa mendatangi posek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Senin Siang. Kedatangan keluarga guna mengajukan permohonan proses rehabilitasi Sandi kepada pihak penyidik kepolisian. Didampingi kuasa hukumnya, ibu artis Sandi Tumiwa, Santi Amalia, mendatangi map posek Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan Santi Amalia dan putranya diwarnai suasana haru. Dengan menangis, Santi meminta maaf dan mencium kedua kaki ibunya. Selain ingin menyenguk, keluarga juga mengajukan permohonan proses rehabilitasi untuk Sandi. Keluarga berdalih, Sandi baru pertama kali terjerat kasus narkoba. Memakai sabu karena terlibat dalam lingkungan pergaulan yang salah. Total, terus dia dihilangkan dari teman-temannya dia. Jangan bergaul dengan teman-teman yang dulu yang bikin dia tergantung dengan narkoba. Pokoknya mama benar-benar narkoba itu benar-benar wakil biasa. Mama menderita melihatnya. Orang tua menderita utamanya. Sandi Tumiwa dan tiga rekan termasuk manajernya ditangkap polisi saat berpesa sabu di hotel di Jakarta Selatan. 0,24 gram sabu dan alat hisap serta sabu sisa pakai disita sebagai barang bukti. Satu tahun terakhir, Sandi memesan 0,5 gram sabu dalam dua hari. Transaksi sabu memakai sistem antar paket dengan cara membayar melalui transfer bank. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan.